Selamat datang di TagarTechno, di channel yang ngebahas seputar gadget dan teknologi. Kali ini tim TagarTechno bakal nge-review satu buah smartwatch dari Dizzo, yaitu Dizzo Watch 2. Smartwatch ini sebenarnya sudah diluncurkan pada 15 September 2021, namun dikarenakan smartwatch ini memiliki desain serta fitur yang menarik, ditambah lagi harga yang cukup terjangkau, tim TagarTechno jadi penasaran untuk mereview produknya. Oke masuk ke bagian desainnya, untuk bodi dan buckle-nya ini terbuat dari bahan metal, sementara untuk di bagian belakangnya terbuat dari bahan plastik polikarbonat. Masih di bagian belakang di sini terdapat sensor heart rate dan juga ada sensor SPO2, dan di bagian atasnya ini terdapat pin konektor charger. Di bagian layar, smartwatch ini menggunakan bahan kaca yang lengkung 2,5D di setiap sisinya. Lanjut ke sisi kanannya, di sini terdapat satu buah tombol yang berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan smartwatch, berfungsi juga sebagai tombol home, dan juga untuk menghidupkan dan mematikan layar smartwatch ini. Untuk strap-nya terbuat dari bahan karet yang cukup lentur dan juga lembut, dan cukup nyaman ketika gue pakai di pergelangan tangan gue. Strap-nya juga sudah menggunakan sistem quick release yang memudahkan kalian untuk mengganti-ganti strap-nya jika dirasa sudah membosankan. Masuk ke bagian fitur dari smartwatch Dizowatch 2. Memiliki bentang layar sebesar 1,69 inch, dengan resolusi yang cukup tajam serta kecerahan sampai dengan 600 nits, membuat tampilan smartwatch ini cukup jelas dan juga cerah sekalipun dilihat di luar ruangan. Smartwatch ini juga sudah memiliki ketahanan air hingga kedalaman 50 meter, jadi aman banget buat kalian pakai untuk berenang tanpa perlu khawatir akan merusak smartwatch ini. Untuk baterainya sendiri berkapasitas 260 mAh yang mampu bertahan sampai dengan 10 hari. Dan untuk sistem pengecasan smartwatch ini menggunakan sistem magnetik, namun terkesan seadanya dikarenakan magnetnya yang kurang kuat, sehingga mudah sekali bergeser yang mengakibatkan smartwatch tidak tercharge. Oke, langsung aja kita lihat menu apa aja yang terdapat dalam smartwatch Dizowatch 2 ini. Kita tap dan tahan di bagian home untuk mengganti tampilan smartwatch-nya. Di sini ada 5 pilihan watch face, kalian tinggal pilih mana yang kalian suka, tinggal tap dan otomatis akan terganti. Kita scroll dari atas ke bawah untuk melihat notifikasi dari bawah ke atas untuk melihat beberapa menu. Di antara di sini terdapat ada data, ada heart rate, ada di sini blood oxygen untuk mengukur kadar oksigen dalam tubuh kalian, terus di sini ada pemukur waktu tidur, ada olahraga, cukup lengkap untuk olahraga. Di sini ada lari, berjalan, bersepeda, ada latihan kekuatan, ada sepak bola, basket, bulu tangkis juga ada, terus di sini ada renang juga, dan ada mendaki dan pelatihan gratis. Terus di sini ada rekod olahraga, ada jam alarm, ada cuaca juga di sini. Terus ada stopwatch, timer, dan juga musik. Di sini fungsinya untuk mengkontrol musik di handphone kalian, jadi kalian bisa next atau preview lagu, dan juga play pulse, dan juga mengatur volumenya. Terus di sini ada pelatihan nafas juga, ada kesehatan perempuan, jadi di sini berguna juga buat yang kaum hawa ya. Terus kita geser ke kanan, di sini ada DND, terus ada pengatur kecerahan layarnya, terus ada mode hemat baterai, di sini terus ada pengaturan untuk mengaktifkan hand rise ya. Terus ada di sini berfungsi kayak center gitu ya. Terus di sini ada menu untuk ke pengaturan. Kita geser ke kiri, di sini ada menghitung langkah kita dalam sehari, terus berapa kalori dan jarak yang sudah kita tempuh. Kita geser lagi, di sini ada pengatur waktu kita tidur, dan di sini ada heart rate juga, dan ada cuaca dan kontrol musik. Oke, kita lihat menu apa aja yang di dalam pengaturannya ini. Di sini ada mengatur watch face, untuk ganti-ganti watch face. Terus ada waktu layar. Di sini ada pilihan dari 5 detik sampai dengan 25 detik. Jadi kalian semakin lama menyalakan layarnya, otomatis akan menguras baterainya lebih cepat. Terus ada gaya menu juga di sini, ada pilihan grid dan juga daftar. Terus ada intensitas getaran. Jadi di sini ada 3 level. Ada 1 sampai dengan 3. Nah, kalau 0 ini nggak bergetar dia. Oke, terus di sini ada waktu giliran, apa ini? Pergelangan. Oh, jadi ketika kalian raise segini dia akan nyala. Dan nyalanya itu akan berapa lama? Di sini pilihannya 2 sampai dengan 6 detik. Terus ada pengaturan bahasa juga di sini. Ada bahasa Inggris, ada bahasa Jerman, dan bahasa Rusia, dan cukup banyak sih cukup lengkap di sini. Ada bahasa Indonesia juga. Di sini ada baterai. Jadi kalian bisa tahu, kalau di atas baterainya, sisanya 70% saat ini. Dan ada mode hemat daya juga. Dan di sini ada QR Code untuk mematikan, bisa juga dari pengaturan, untuk ngereset. Dan di sini ada tentang about. Jadi di sini ada nama dari smartwatchnya. Kita keterangan lain-lain. Untuk mengkoneksikan smartwatch ini ke smartphone kalian, kalian perlu mendownload aplikasi Dizoo di App Store ataupun di Play Store kalian. Jadi di sini gue udah download. Kita buka aja aplikasinya. Terus kita klik tombol plus di atas ini. Kita add a device. Kita klik yang di Zowatch 2. Nah di sini dia muncul di Zowatch 2. Kita klik aja. Dan dia akan mencari. Dan kita klik uncheck yang di sini ya. Kita cek yang biru ini. Dan dia sudah sukses terkoneksi. Oke lanjut kita lihat menu apa aja yang terdapat dalam aplikasi Dizoo. Di sini kita bisa ke menu dial center. Dial center ini tuh di sini ada bermacam-macam pilihan watch face. Jadi kalau di smartwatchnya itu ada 5 pilihan aja. Untuk di aplikasinya cukup banyak pilihan. Jadi di sini kalian bisa bebas pilih mana aja yang kalian suka. Dan bisa juga kalian custom di sini. Jadi kalian bisa masukkan background foto kalian di tampilan smartwatchnya. Kalian tinggal pilih aja. Kayak gini. Nah nih. Jadi dia tampilannya konobi kayak gini nih. Atau kita coba sync aja ya. Kita lihat hasilnya seperti apa. Nah. Oke ini dia hasilnya. Dia akan seperti ini. Dan masih banyak lagi pilihan di sini. Ada mechanical juga nih. Jadinya tampilannya kayak jam-jam mechanical gitu ya keren ya. Ada menu record di sini. Jadi setiap aktivitas kalian akan ter-record di sini. Kita geser ke kanan. Ke menu berikutnya di sini ada status koneksi dari Dizoo ini. Statusnya udah connected. Terus ada status baterainya juga di sini udah 73%. Di sini ada menu switch center. Kalian bisa ganti watch face-nya di sini. Terus di bawah di sini ada kamera. Jadi kalian bisa shutter kamera dari smartwatchnya. Dengan menu kamera yang ada di aplikasi Dizoo. Coba kita coba foto ya. Oke ini dia hasil fotonya. Kita lanjut aja ke notification. Kita aktifin notification-nya. Jadi kalian bisa menerima notifikasi apa aja di smartwatchnya. Di sini ada message. Terus ada buat kalian yang subscribe channel kita. Jangan lupa aktifin ini biar muncul nanti di smartwatchnya. Oke di sini kita lihat di sini ada juga color remainder. Ada remainder settings. Kalian bisa remain ranking terus alarm dan sedentary remainder. Terus ada heart rate setting di sini. Kalian mau all day atau enggak. Terus ada find device juga di sini. Nah itu kalian bisa. Kalau lupa naro smartwatchnya di mana. Kalian bisa klik yang find device. Dan otomatis dia akan bergetar seperti ini. Oke itu aja menu yang terdapat dalam aplikasi Dizoo. Untuk harganya sendiri smartwatch ini dibanderol dengan harga 500 ribuan aja. Kesimpulannya untuk smartwatch Dizoo Watch 2 ini. Smartwatch ini cukup worth it untuk kalian miliki. Bukan hanya karena harganya yang terjangkau. Tapi karena miliki desain yang menarik serta fitur yang cukup lengkap. Oke sekian video review kali ini. Jangan lupa like video ini. Dan juga subscribe channel kita jika kalian suka dengan konten-konten yang kita buat. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.